Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tidak hanya itu, karena selain Corona dan juga Isagi, ternyata pada sisa 3 menit terakhir pertandingan ini, Isagi pun juga mendapatkan sebuah bantuan yang sama sekali tidak dianduga dari seorang striker nomor 1 di seluruh dunia, yaitu Noel Noah. Tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel manga berikut. Singkat cerita, tepat setelah tendangan dari Yukimiya sebelumnya sudah berasa digagalkan oleh CP, Maka di saat yang bersamaan itu, Isagi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung datang menuju ke arah Yukimiya sambil berkata seperti ini, Woy, Yuki, apa yang baru saja kau lakukan? Kenapa kau malah bermain-main di sisa waktu 3 menit terakhir ini? Padahal jika kau tidak menghalangiku, maka sudah pasti akulah yang akan mampu mencetak gol ke gawang mereka. Apalagi saat ini kondisi mental dari para pemain yang ada di dalam lapangan sudah berhasil aku buat hancur berantakan. Tapi meskipun kau ini adalah orang yang bodoh, namun tendanganmu barusan memanglah sangat bagus dan layak untuk mendapatkan pujian. Mengingat jika di moment itu, CP tidak mampu melesmongkan cepat semua pergerakanmu, maka sudah pasti tim kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Isagi pun langsung melanjutkan semua perkatanya lagi. Dengar, berhentilah bersikap egois dan mari bekerja sama denganku. Karena hanya itulah satu-satunya pilihan paling rasional yang bisa kita lakukan jika saat ini kita ingin menang. Dimana aku akan bermain pada posisi tengah untuk mengatur jalannya pola serangan kita. Sedangkan kau akan bermain pada posisi sayap kiri dan Corona akan bermain pada posisi sayap kanannya. Lagipula, selama pertandingan ini dimulai, semua pemain bertanda di tim Inggris sama sekali belum pernah melihat mengenai permainan kombinasi dari kita berdua. Oleh kira itu, jika kau mau membuang egomu dan mau memberikan asis kepadaku, maka sudah jelas semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana dan tim kita pun akhirnya akan bisa menang. Tapi sayangnya, kali ini Isagi lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena setelah Isagi sudah berbicara panjang lebar mengenai bagaimana caranya bisa menang, namun pada akhirnya Yuki pun tetap menolak dengan tegas semua tawaran dari Isagi tersebut sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah? Sudah kubilangkan kepadamu bahwa aku adalah pahlawan yang ada di dalam pertandingan ini. Yang artinya, aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu dan aku pun akan menang dengan menggunakan caraku sendiri. Lagipula, kau dan Kaiser itu sama saja. Karena terlepas semua permainan hebat dari para pemain lain, tapi nyatanya, hanya kalian berdualah yang selalu mendapatkan pujian dan hanya kalian berdualah yang selalu mendapatkan sorotan di dalam setiap pertandingan. Jadi pergilah dari hadapanku dan jangan pernah berharap aku mau bekerja sama denganmu. Mendengar semua ucapan itu dari Yuki, Isagi pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga pada pandai berikutnya, Isagi pun dengan tegas segera menjawab semua ucapan dari Yuki barusan. Sejalan kau! Bahkan di dalam kondisi seperti sekarang, kau ini selama sekali tidak bisa diajak untuk berpikir dewasa. Baiklah, jika memang itu maumu, maka aku pun tidak akan pernah datang kepadamu lagi dan tidak akan pernah mencoba untuk menolongmu lagi. Karena faktanya, orang dengan khayalan semu sepertimu tidak akan pernah bisa berkembang dan tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jadi lihat saja, sebentar lagi, kau dan juga fantasimu yang berharga akan aku hancurkan dan akan aku tenggelamkan di dalam lautan fakta. Zin pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini jalannya pertandingan di antara kedua tim tersebut pun seketika langsung dilanjutkan. Dimana mulai dari sinilah, pertarungan di dalam lapangan akan menjadi semakin panas. Mengingat semua pemain yang ada di dalam kedua tim akan saling berhadapan satu sama lain. Demi bisa merebut bola dan juga mencetak gol kegaung lawan. Pertarungan yang pertama adalah Mikagereo melawan Yuki Miyakenju. Dimana pada momen ini, Yuki pun lagi-lagi membuat sebuah kesalahan yang fatal. Karena tepat setelah bola itu dilempar oleh Benedek Grimm, maka di saat yang bersamaan, Yuki pun seketika langsung datang menuju ke arah Alexis Ness. Dan juga langsung berusaha untuk merebut bola itu secara paksa dengan menggunakan teknik body charge-nya. Nah, akibat perbuatannya itu, Ness pun awalnya menjadi sangat terkejut. Hingga pada panel ini, dia pun langsung bertanya kepada Yuki. Woy, bodoh! Apa yang kau lakukan? Dan kenapa kau malah menyerangku? Padahal sudah jelas, kita ini adalah teman satu tim. Tapi nampaknya Yuki pun sama sekali tidak peduli dan dia pun tidak berniat untuk menjawab pertanyaan dari Ness itu. Mengingat di momen berikutnya, Yuki pun akhirnya berhasil merebut bola itu juga serta langsung membuatnya berlari dengan cepat menuju ke arah liri pertahanan dari tim Inggris. Melihat semua hal itu di depan matanya, Reo pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga di satu momen yang sama ini, dia pun segera berlari dengan cepat menuju ke arah Yuki Miyakenju untuk menutup jalur tembakannya dan juga menjaganya dengan sangat ketat. Walaupun pada awalnya, Yuki nampak sangat percaya diri karena dirinya tidak pernah terkalahkan di dalam duel perebutan bola satu-laun satu. Tapi sayangnya, hal itu sama sekali tidak berlaku ketika dia bertarung melawan Mikage Reo. Mengingat Reo yang saat ini sudah dibuff habis-habisan oleh sang pengarangnya, bahkan hampir dibuat sama kuatnya dengan sang karakter utama kita yaitu Isagi Oichi. Apalagi Reo yang saat ini sudah mampu berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi dan juga sudah mampu menggunakan atau meniru kekuatan spesial dari Isagi Oichi yaitu Meta Vision. Sampai pada panel berikutnya, Reo pun tampak pikir panjang langsung menabrak tubuh dari Yuki Miya Kenyu dan langsung merebut bola itu dengan paksa dari kaki Yuki Miya hingga membuat tubuh Yuki langsung terpetal dan juga tersungkur di tanah. Nah, menyaksikan semua kejadian itu, Isagi pun akhirnya langsung sadar bahwa di dalam pertandingan ini semua orang di dalam lapangan adalah seorang egois dimana menurut versinya mereka masing-masing mereka adalah orang yang akan menjadi bintang utama di dalam pertandingan. Dan karena pemikiran itulah, akhirnya semua pemain mampu mengeluarkan semua kemampuan maksimalnya demi bisa membuat semua angan-angan menjadi sebuah realita. Atau bahasa sadaranannya, saat ini Isagi sudah sadar bahwa selama ini pikirannya terlalu dangkal. Karena untuk bisa mencetak gol di dalam pertandingan ini, kemampuan individualnya saja masih belum cukup untuk mengalahkan semua orang. Oleh karena itu, di sisa waktu terakhir tersebut, maka Isagi pun akhir kembali bermain sama seperti biasanya. Yaitu dengan cara menjadikan semua pemain yang ada di dalam lapangan sebagai alatnya. Karena prinsip dari Isagi Oji sebenarnya sangatlah sederhana. Bahwa semua orang hanyalah alat bagi Isagi Oji untuk bisa mencetak gol. Atau di dalam dialog aslinya, Isagi menyebut dirinya sendiri sebagai seorang egocentris yang akan menelan para egois. Singkat cerita, tepat setelah bola berhasil direbut dengan sempurna oleh Mika Gedeo, maka di saat yang bersamaan itu, dia pun langsung berlari dengan cepat menuju ke arah gawang dari tim Bayer Munchen, sambil berteriak dengan latang kepada semua teman-temannya. Woi, cepatlah berlari ke area kota final T dan serahkan urusan berfikir hanya kepada aku saja. Menegar semua teriakan dan juga perintah dari Mika Gedeo itu, maka tiga orang pemain terkuat dari tim City pun seketika langsung berpencar. Pertama, Agi berlari menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Kedua, CP pun ikut berlari juga pada sisi sebelah kanannya. Dan yang ketiga, Nagi bertugas untuk berlari dari tengah demi menembus benteng pertahanan ketat dari tim Jerman menggunakan kemampuan individualnya. Tapi sehingga, lagi-lagi di momen ini, evolusi dari Mika Gedeo sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan seorang Isagi Oichi. Karena walaupun dirinya berhasil melewati banyak sekali pemain bertahan dari tim Jerman menggunakan kemampuan metafisien tiruannya. Tapi faktanya, Isagi pun mampu membaca dengan jelas semua rencana dari Mika Gedeo itu. Hingga pada akhirnya, Isagi pun berhasil tiba tempat waktu di hadapan Mika Gedeo. Serta di satu panel yang sama ini, dia pun langsung memblokir rupaan dari Mika Gedeo dengan cara menendang bola itu lebih dulu menuju ke arah yang berlawanan. Beruntung di momen itu, masih ada CP yang mampu bergerak dengan cepat untuk mengamankan satu buah bola liar dari hasil tendangan Isagi Oichi. Nah, disinilah duel satu luar satu antara CP dan juga Noah kembali dimulai. Dimana, tepat setelah CP berhasil mengamankan bola liar tersebut, maka Noah pun tambah banyak basi-basi seketika lasu mendabrak tubuh CP dari arah belakang dengan menggunakan tenik body charge-nya. Akibatnya, CP pun menjadi kehilangan kesimbangan dan bola pun gagal dikontrol dengan sempurna. Melihat sebuah kesempatan itu, Noah pun segera mendendang bola tersebut menuju ke sisi sebelah kanan lapangan sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Sudahlah Chris, sekarang saatnya bagi kita untuk berhenti. Dan biarkanlah para anak muda ini untuk menunjukkan kepada dunia sehebat apakah perkembangan dari mereka. Singkat cerita, tepat setelah bola tersebut berhasil dibuang oleh Noah, maka tempo permainan di sisa 90 detik terakhir ini menjadi semakin panas. Mengingat di momen itu, tiba-tiba saja dari arah kejauhan muncullah Yoma Cigiri yang berhasil merebut bola itu dengan menggunakan kecepatan berlarinya. Lalu di saat yang bersamaan, Cigiri pun kembali memberikan satu buah operan pendek yang menunjukkan Agi. Sebelum pada akhirnya, Agi pun dengan cepat segera menyambung sebuah operan pendek tersebut dari Cigiri dengan memberikannya kepada Reo lagi. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Reo pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di momen itu, dia pun dengan cepat langsung melesatkan satu buah tendangan supernya menuju ke arah Gaunga Gamaru untuk menipu semua orang. Karena nyatanya tendangannya barusan adalah sebuah upan yang ditunjukkan kepada Shishiro Nage. Tapi nyatanya semua rencana dan juga taktiknya tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan seorang Isagi Hochi. Mengingat di satu momen yang sama ini, Isagi pun berhasil memprediksi dengan sempurna kemanakah arah tendangan dari Reo tersebut. Dan dia pun tanpa pikir panjang langsung melompat dengan cepat untuk mendahului Nage. Demi bisa merebut bola itu dari kaki Nage dan menggagalkan sebuah orang kayak yang serangan cepat yang saat itu dilakukan oleh para pemain dari tim Inggris. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Isagi pun seketika langsung berkata seperti ini kepada Nage dan juga Mika Gereo. Hah, dasar bodoh! Sudah kubilangkan, jika tidak akan ada lagi keajaiban dan juga keberuntungan bagi kalian berdua. Karena selama masih ada aku di dalam lapangan, maka permainan dari kalian berdua bisa aku baca dengan sangat mudah. Wow, menarik banget ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.